Pemka Pangkep melalui Bapelit Bangda melaksanakan lomba karya tulis ilmiah tingkat SMA sederajat sekabupaten Pangkep. Kepala Bapelit Bangda Kabupaten Pangkep Iman Takbir mengatakan LKTI ini sifatnya transformatif agar seluruh sumber daya yang ada dalam satu wilayah dapat dipergunakan. LKTI Pangkep tahun 2024 mengangkat tema dari Pangkep Generasi Milenial, membangun Indonesia emas dengan subtema sumber daya manusia unggul, ekonomi hijau, demokrasi yang matang, dan pemerintahan yang baik. LKTI bertujuan menggali potensi berfikir ilmiah dan kreativitas generasi milenial melihat Indonesia ke depan khususnya Kabupaten Pangkep. Diketahui, dipangkep terdapat 65 SMA sederajat. Diharapkan ada 65 KTI yang dilahirkan dan akan dijadikan arsip daerah dan dokumen perpustakaan. Di lombok kreativitas ini, diperlukan masalah SMA, SMA, SMK, Matangasa Alia yang ada dalam wilayah kreativitas. Diketahui, diperlukan masalah SMA, SMA, SMK, Matangasa Alia yang ada dalam wilayah kreativitas. Diketahui, diperlukan masalah SMA, SMK, Matangasa Alia yang ada dalam wilayah kreativitas. Dan yang menjadi tindakan saktif pada lombok karya tersebut ini adalah dari Pangkep, generasi, menial, bangun, penyelesaian, SMK, Matangasa Alia. Diketahui, yang terdapatkan ke lombok kreativitas. Diketahui, diperlukan untuk menggali potensi-potensi berfikir ilmiahnya adik-adik, menggali potensi-potensi berfikir kreativitasnya adik-adik. Diketahui, bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana bangsa Indonesia ke depan, khususnya bangsa bangsa yang ke depan, sampai dengan tahun 2045. Kita perlu menutupi bahwa siswa-siswa yang ada di tingkat bang kelas 3 atau kelas 2 SMA, tahun 2045-2044, mereka adalah generasi orang tua dan generasi yang terbesar, sehingga makin-makin berpikir kita untuk membangkan kreativitasnya dalam kreativitasnya, untuk mengeluarkan kreativitasnya, dan membuatkan cara pikir dan cara pangkaknya untuk bentuk-bentuk. Dan pada kesempatan sekarang ini, kita bekerjasama dengan kreativitasnya, kita bekerjasama dengan kreativitasnya, dan kami melalui kreativitasnya ini didampingi oleh guru-guru yang mempunyai potensi, kemudian kami juga mengundang dari media, perwakilan dari media untuk berkooperasi melakukan nilai yang berhadap produk-produk kreativitasnya ini. Dan kita berharap ada 65 sekolah SMB, Madrasa Alia, dan SMK di Kabupaten Pangkep ini, artinya ada 65 karya tulisan dunia yang kita lahirkan di Kabupaten Pangkep ini, dan akan kita jadikan sebagai aksif daerah, dan akan kita jadikan sebagai dokumen, dan akan kita jadikan di setiap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pangkep ini. Sosialisasi LKTI menghadirkan dua narasumber sekaligus tim juri, yaitu Baso Wahab Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, dan Andi Badauni Paling Rungi Perwakilan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pangkep, Pangkep TV, Suara Pangkep ID yang membawakan materi pedoman lomba karya tulis ilmiah, di Aula Rumah Jabatan Bupati Pangkep. Waktu pendaftaran dan pengumpulan karya tulis ilmiah, 21 Maret sampai dengan 21 Juni 2024. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.